Hai Sobat Youtube, saya sudah berada di Stadion Soekwana Dompak, Glora Triwana, dan di samping saya sudah ada Amri, adalah atlet, MJ Atlet, ini pemuda Tanjung Pinang ya, Amri, terkulauan Riau, jadi cukup lama ya, latihan bersama MJ Atlet, setahun ya, jadi perubahan badannya seperti yang terlihat nih, terbentuk nih, jadi pelari-pelari pun kencang ya, ada event event siap ya, ada target untuk tahun ini, ke-modali apa, nomor? Karena situasi pandemi, mungkin kita geser ke tahun depan lagi, target di 5.000, 10.000 menit, wah, kita doanya, Amin, Amin, kita berpati-pati, jadi tadi baru selesai lari, itu nomor 1.500, itu memang spesialisasi kita, gimana? Bukan, spesialisasi saya, 5.000, 10.000 meter, sama pelatih diturunkan di 1.500, kita harus siap, kita harus siap, karena nggak ada nomor, yang diperlombakan oleh Tanjung Binang. Jadi di tengah kondisi pandemi ini, kita harap minta ke depan seperti apa nih? Ya, pertama kita harus tetap berharga, sampai jaga-jaga kebanyakan, nggak ada alasan untuk berolahraga, karena imun yang paling pertama kita dapat karena olahraga bukan kebanyakan. Terus itu event-event depannya, apakah sudah boleh diadakan event-event? Mungkin di Maret tahun depan kayaknya Tanjung Binang, Tanjung Binang sudah mulai, nggak ada ini. Oh, tahun depan lah ya. Betul. Tahun ini kan, sesuai asap gas COVID, nggak ada ya. Sekarang untuk kesehatan, kalau ini sudah 2 bulan akhir ya. Kalau event virtual gimana, Omri sendiri? Itu juga sangat bagus, karena ketika nggak ada, betul. Kalau mau jujur, kita pasti turun semangat. Kalau ada virtual, namanya kita udah daftar, mau nomor harus kita lakukan event. Oke, Amri tadi, selamat eh, juara 2 ya, posisi 2 ya, untuk nomor 1500. Oke, cukup dulu wawancara dengan Amri, atlet dari Anjun. Makasih Bang Uta, jangan lupa subscriber Bang, padlan Uta ya di Youtube ya. Wah, terima kasih informasinya Bang Amri. Oke, Bang. Bye. Oke.